Pemirsa kualitas udara Kota Pekanbaru Riau dalam kondisi sangat berbahaya setelah 2 bulan dilanda kabuta asap. Jarak pandang yang hanya mencapai 100 meter juga membuat Bandara Sultan Syarif Qasim II kembali lumpuh. Suasana Kota Pekanbaru hari ini masih diselimuti kabuta asap tebal. Jarak pandang pagi hari antara 50 hingga 100 meter asap tebal yang mengepung Kota Pekanbaru ini berasal dari asap kiriman dari Sumatera Selatan. Dan kualitas udara yang terpampang di papan monitor indeks pencemaran udara di Jalan Sudirman mencantumkan status berbahaya. Status berbahaya ini sudah hampir 1 bulan lamanya. Di Bandara Sultan Syarif Qasim II kembali ditutup untuk aktivitas penerbangan. Puluhan penerbangan dinyatakan batal. Namun beberapa maskapai masih menjatuhalkan penerbangan siang dan sore hari. Jarak pandang hanya 100 meter. Untuk penerbangan, penerbangan sekejul yang dibawah jam 12 pagi ini sudah dikancel semua. Untuk penerbangan satu hari ini, kita lihat yang sudah dilaporkan, hanya 21 penerbangan yang sekejul sampai sore nanti.